Terima kasih. Bertemu kembali dengan Anton Mitraka, disini saya akan membahas untuk pembuatan balance connection dengan menggunakan konektor kakai atau TRS atau jack toa stereo, nanti ujung satunya bertemu dengan XLR atau Canon. Jadi intinya nanti akan bertemu seperti ini dan satu lagi seperti ini. Koneksi ini menjadi out ke in, lalu koneksi ini male to TRS input output. Ini nanti masuk ke jack input, ini ke output. Kalau yang sebelumnya ini untuk yang jenis female XLR, titik sisi yang kiri ini menjadi output, kemudian ini menjadi input ke aksesoris yang lainnya. Baik, jadi koneksi balance XLR to TRS. Karena yang membedakan nanti disini, ujung satunya. Material saya gunakan tetap kabel snack atau kabel head, kemudian head shrink cable untuk isolasi bakarnya. Alat yang saya gunakan, alat yang saya gunakan cutter, pinset, penjepit, solder, tang potong. Ini yang nanti saya gunakan untuk membuat, ini tang potong. Yang pertama yang saya gunakan, saya akan membuat koneksi untuk di sisi TRS ini. Pertama yang saya gunakan adalah membuka, kemudian saya lanjutkan mengukur untuk pengupasan. Kita ukur kebutuhannya. Panjang kabelnya, sekian. Kita ukur kebutuhannya sekitar kurang lebih sekitar 10 cm. Oke, untuk pengupasannya saya sudah mencapai pada video sebelumnya. Saya lebih suka menggunakan cutter. Seperti ini. Saya kupas. Sudah terbentuk batasnya. Kemudian saya jepit. Seperti ini. Saya mengupasnya di sisi. Kurang lebih sekian. Sudah terkupas. Ternyata kurang dalam tadi saya mengupasnya. Sehingga tidak menyopek sisi yang kulit. Ya. Oke. Saya buka. Ya. Tadi titik kupas di sini. Yang sudah ditandai. Saya potong. Ya. Setelah saya kupas. Di sini ada. Aluminium foil. Intic core. Ini dual core. Atau isi dua. Ini ground. Warna merah. Saya selalu gunakan untuk. Tip. Atau plus. Atau nomor dua. Warna putih. Saya gunakan untuk. Ring. Atau main. Atau nomor tiga. Kemudian ini ground. Aluminium foil. Aluminium foil ini. Saya lepas saja. Atau saya potong. Untuk memudahkan. Setelah terkupas. Kita ukur kebutuhan untuk. Di. Terminal ini. Merah dan putih. Kurang lebih. Ukurannya sekian. Jadi saya kupas. Yang warna. Merah dulu. Kemudian yang putih. Ini lebih pendek. Saya kupas. Setelah terkupas. Di dua sisi. Kita ulir. Ini juga kita ulir. Untuk yang ground. Kita juga ulir. Oke. Sehingga nanti. Penempatannya akan. Sesuai dengan. Ukuran dari. Konektor. Baik. Selanjutnya. Konektor ini. Saya berikan. Apa namanya. Timah. Supaya nanti. Mudah. Pada saat penjolderan. Oke. Saya berikan. Tema. Dulu. Ini juga. Saya berikan. Tema. Kemudian. Kemudian. Kita bentuk. Lubangnya. Supaya tetap. Ada lubang. Yang. Tersedia. Untuk. Memasukkan kabel. Tujuan. Tujuan utama. Agar. Pada saat. Mensolder. Lebih. Mudah. Kemudian. Ujung kabel. Kita berikan. Solder dulu. Seperti biasa. Supaya. Tidak. Terpecah. Atau. Membelah. Serabutnya. Sehingga. Kita sulit. Untuk. Memasukkan. Sedikit. Seperlunya. Yang penting. Untuk. Kebutuhan. Agar. Pada saat. Kita. Pasang. Tidak. Melebar. Atau. Membuka. Sehingga. Kesulitan. Untuk. Ya. Setelah. Kita. Kupas. Sudah. Diukur. Kita. Siapkan. Untuk. Grundingnya. Saya. Tidak. Perlu. Memasang. Kulit. Pelindung. Karena. Nanti. Akan. Masuk. Pada. Siapkan. Menggunakan. Apa. Namanya. Headstring. Isolasi. Bakar. Ini. Ukuran. Yang. 3mm. Seperti. Ini. Nanti. Kita. Pasangkan. Metro. Setelah. Siap. Kita. Pasang. Di. Untuk. Warna. Merah. Atau. Tip. Saya. Menggunakan. Ujung. Ya. Mitra audio. Kemudian. Terlihat. Ini. Untuk. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 1. Nanti. Pertemunya. Di sini. Nomor 2. Ketemu. Nomor 3. Ketemu ring. Nomor 1. Ketemu slip. Berarti. 2. 3. 1. Ya. Untuk. Pemasangan kabelnya. Kita. Perlihatkan. Seperti ini. Jadi. Urutannya. Sisi. Kiri. Saya. Ini. Nanti. Akan. Menghubungkan. Titik. Yang. Tip. Atau. Nomor 2. Saya. Akan. Memasangnya. Disitu. Saya. Sudah. Memberikan. Nah. Ini. Perlu. Kita. Jepit. Terimu. Jemputannya. Ya. Setelah. Kita. Jepit. Mudah-mudahan. Supaya. Terlihat. Saya. Putar. Lalu. Seperti ini. Ini. Sisi. Yang. Kita. Akan. solder. selanjutnya kita solder untuk yang nomor dua ini atau kita sebut tip atau kita sebut plus juga oke sudah setelah di solder kita masukkan head shrink pelindungnya supaya melindungi kabel seperti ini oke kemudian berlanjut ke untuk titik yang ring atau nomor tiga posisinya ada di sini supaya terlihat oke ya ini kabel warna putih kabel warna putih saya gunakan untuk memasang pada posisi atau di jalur nomor tiga atau disebut juga full atau disebut juga minus ini sama istilahnya oke sudah terpasang kita solder ya sudah masuk kita masukkan untuk head shrinknya sebelum mengeras karena terpengaruh oleh panas dari solder tadi ya masukkan kembali ini hampir sama pembuatannya dengan pada saat saya membuat video untuk koneksi balance trs to trs berarti kedua ujungnya sama-sama trs seperti ini ya mitra audio kita masukkan agak sulit karena tadi terkena panas bisa masuk mudah-mudahan atau ada yang mengganjel sisi mana kita lepas saja belum bisa masuk karena menyangkut dari sisi dia setelah masuk kita pasang yang jalur nomor nomor satu atau ground masuk di sisi ground seperti ini agak sempit karena memang kecil kita sesuaikan posisi kabel agar tidak bersentuhan atau pada saat kita solder tidak menempel ya sekarang saya akan solder untuk titik yang ground oke sudah jadi ini satu terminal sudah jadi saya potong saja ujungnya yang satunya sip setelah terpasang kita bakar untuk yang head shrink kabelnya ini rekan-rekan jadi ini harus rapat ya sudah membentuk kita pasang untuk pengamannya sebagai pelindung dari apa namanya pengaman ini saya akan memasangnya dengan kulit kabel bekas ini bisa kita gunakan sebagai kulit penghambat saya kupas dulu ya seperti ini kita masukkan dulu dari sisi satunya seharusnya tadi kita masukkan dulu pada saat memasang di sisi yang sebelumnya ya saya ya saya pasang dulu ya mitra audio setelah selongsong pengaman ini saya pasang maka saya memasukkan kabel hidup seperti ini setelah terbentuk seperti ini kita jepit oke setelah jepit selongsong plastik kita masukkan ini ada yang menyangkut ya 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 setelah langsung masuk seperti ini kemudian saya pasang air bagi pelindung dari kabel kemudian saya tutup Oke ya audio selanjutnya untuk sisi ujung terakhir saya akan memberinya dengan head shrink cable seperti ini saya masukkan ya kurang ya terlihat seperti ini oke selanjutnya saya membakar ya oke jadi disini saya sudah terbentuk dua buah kabel dengan warna ujung yang berbeda ya mitra audio saya sudah membuat dua buah terminal balance connection untuk jenis konektor drs nanti kedua ujung ini akan saya hubungkan ke satunya disini satunya disini ya mitra audio saya persiapkan untuk pemasangan ke terminal yang female dan male seperti ini sebelah Ayda kemudian lanjut yang warna kuning saya gunakan untuk terminal yang terminal yang cowok istilahnya atau male kalau yang cewek tidak sebut female nah disini disini, disini ada nomor yang bisa kita jadikan acuan dengan terlihat, ini nomor 1 di kiri saya, nomor 2 di kanan, nomor 3 di bawah kemudian kita ukur dulu untuk kebutuhannya sekitar sekian kita beri tanda setelah kita beri tanda, kita kepas kemudian saya kupas kemudian saya kupas jangan sampai terlalu dalam karena bisa melukai kulit dari core, jadi kulit core inti dalam itu bisa terlepas kita mudah mengelupasnya karena sudah diberikan tanda oleh cutter tadi ya ujung terakhir ada disini kita potong ya disini ada tiga kabel merah putih dan ground untuk kabel yang head string atau aluminium kita hilangkan kemudian kita ukur kupasan sesuai kebutuhan kurang lebih sekian ya micro audio ya disini sudah ter kupas ya baik saya siapkan untuk selanjutnya saya siapkan untuk selanjutnya pemasangan ke terminal ini supaya lurus sesuai dengan ujung yang jenis konektor TRS ya ya mitra audio disini kedua kabel sudah kupas jadi untuk nanti yang XLR in dan XLR out atau XLR female untuk yang out XLR male atau cowok ini untuk yang in baik baik disini sudah saya kupas jadi yang perlu diperhatikan adalah jalur sebentar supaya tidak membingungkan ini saya buka dulu ya kita buka dulu koneksi yang sudah saya buat tadi kita buka dulu ya seperti ini semoga terlihat semoga terlihat ya ya kita perhatikan warna kabel ini mitra audio saya buka kembali warna yang merah ini menyambung ke tip ya tip ini warna yang putih menyambung ke ring R warna kabel ground menyambung ke sleeve makanya disebut TRS tip ring sleeve ya saya ukur dulu menggunakan apometer kita setting pada ukurannya menggunakan yang beep sehingga kita bisa mendengarkan suara yang koneksikan contoh ground ya ini titik ground harus menyambung ke ground sini ya bunyi mitra audio kita coba dengan titik lain kontak atau tidak ya tidak kontak berarti lurus kemudian yang warna putih ini harus terhubung ke ring di sini dan tidak kontak dengan yang lain ya kemudian warna merah ini untuk hold atau tip di sini oke ya berarti jalur sudah lurus dan terkoneksi dengan kabel yang dengan konektor TRS sebelum kita menyambung kabel sebelahnya maka ini jangan ditutup dulu untuk memperlihatkan warna supaya tidak terlupa karena intinya di sini apabila kita menyambung dengan konektor yang sama saya kira mudah karena hanya tinggal meluruskan dan menyamakan nomor atau susunan untuk dua jenis ini dengan ujung yang berbeda maka kita harus memperhatikan titik dan warna yang sama yang terhubung dengan konektor ini ya ini ada nomornya nanti terlihat kalau tidak saya sebutkan karena agak buram ini nomor 1 mitra audio nomor 1 di sini nomor 2 di sini nomor 3 di sini baik kalau saya pasang nanti kita harus mengingat nomor 1 di sebelah kiri ya kalau kita pasangkan di sini pada saat mensolder supaya tidak lupa nomor 1 ada di kiri kalau nomor 3 selalu di tengah nomor 1 nomor 3 nomor 2 oke nomor 2 sekarang saya harus mem masang dengan konektor XLR supaya tertutup saya memberikan isolasi 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 bakar jadi khusus untuk yang ground saya pasang dengan selongsong bekas kabel sebelum kita pasangkan kita solder dulu ujungnya supaya tidak menyebar cukup sedikit saja secukupnya yang penting ujungnya tidak menyebarnya seperti ini ya cukup di titik di terminal di terminal juga kita memberikan tenon untuk di sini supaya kita memudahkan pada saat terminasi nanti oke cukup setelah cukup kita pasang untuk pelindung nya seperti ini kita ingat ingat ground sisi ini ground harus terhubung ke nomor 1 dari soket baik ini audio nomor 1 di sebelah kiri itu ground maka kita memasangnya nanti seperti ini kita pasangkan dulu ground ini sudah terlihat seperti ini nomor 1 sisi kiri ini ini ground maka kita solder di sini ya sudah kemudian nomor 2 pasti di kanan dan nomor 3 di tengah nomor 3 kita hubungkan warna putih karena di sini putih terhubung dengan ring putih ada di sini nomor 2 nomor 3 nomor 1 atau ground ground sudah terhubung di sini kemudian ring ada di sini yang tengah-tengah ini nomor 3 nomor 3 di sini juga ada di tengah sehingga tengah ketemu tengah oke kita solder dulu nomor 3 warna putih oke cukup warna putih sudah terkoneksi di tengah ini sekarang sisi kanan adalah nomor 2 nomor 2 akan terhubung ke sini ya ke bagian tip istilahnya atau plus rekan-rekan mungkin bisa menyebut itu saya gunakan pinset karena panas ya pasakan dulu ya cukup sebelum kita membakar dari isolasi bakar ini maka alangkah baiknya kita ukur atau kita luruskan dengan terminal yang kita pasang baru saja oke kita gunakan tetap di setting bib seperti itu jadi ground ground ada di sini ya kita hubungkan ke nomor 1 nomor 1 ada di kiri sini ini ground kita hubungkan ke nomor 1 supaya terlihat ya ini akan lebih terlihat nomor 1 sisi sini dengan nomor 2 tidak terhubung dengan nomor 3 tidak terhubung sudah lurus kemudian ring atau nomor 3 atau cold atau minus minus nomor 3 di sini rekan-rekan perhatikan ujung dari ujung dari apa probe multitester ya dengan kontak lain tidak ada berarti sudah lurus kemudian nomor 2 ada di sisi sini ini mitra audio berarti sudah lurus dan tidak ada kontak masing-masing pin jadi konektor ini sudah jadi sudah selesai maka kita bisa memasang kembali perlengkapan yang tadi kita buka ya mitra audio kita pasang kembali untuk pernya ya ya agak keras karena memang menjepit pernya ini ya mikro audio semakin masuk semakin masuk ya setelah masuk sempurna kita pasangkan bagian satunya yang masih belum masuk ke seluruhan ya setelah masuk seperti ini kita pasang bagian satunya yang yang ini koneksi oh lupa saya tadi ini belum dibakar setelah kita cek kontinuitas atau kelurusan kita bakar dulu seperti ini ya melingkar cara membakarnya supaya merata oke sudah kita tarik sedikit supaya tertutup ya jadi terbentuk rapih aman tidak ada kontak dengan masing-masing pin ya setelah masuk maka pada bagian titik ini harus lurus dengan lubang seperti ini ini lurus dengan lubang oke kita pasangkan plastik pengaman penjepit oke sudah masuk terus kita jepit ya ini sudah selesai satu saya siapkan untuk yang sisi satunya yaitu untuk bagian output nah sebelum saya melangkah ke bagian output maka ini harus kita beri tanda supaya lebih praktis pada saat kita memasang dengan isolasi kertas cukup sebenarnya sekretar tanda kita pasang ya kita berikan label oke jadi jadi ujung ini nanti akan terpasang pada in ya oke saya tulis seperti ini saya beli label in ini maka seandainya kita mendapatkan output jenis TRS kita pasang dari perangkat itu outputnya dengan ini sisi kanan saya cek TRS kemudian XLR ini atau kanan ini masuk kepada sisi input dari perangkat selanjutnya oke kemudian saya akan membuat untuk yang output dari connector XLR ini ya micro audio kita lanjut saja ini satu sudah kita siapkan kita buka kita lepas bagian dalam oke kita pasang dulu satu kemudian jaket ini kita buka seperti tadi sama jadi ini panduannya saya percepat karena tadi pada dasarnya adalah sama pemasangannya dengan yang jenis input ya ini audio oke kita tes kita tes dulu ujungnya apakah sama seperti yang tadi kita pasang bahwa ground akan terhubung dengan titik slave disini betul tidak kontak warna warna putih apakah akan terhubung dengan ring ya dengan ground tidak lurus pada ring warna merah apakah terhubung lurus dengan tip pendor colokannya colokan multitaskernya oke jadi tidak ada kontak kita ingat kembali ini posisinya seperti ini nanti ya nanti akan terpasang seperti ini kita perhatikan di pada XLR yang jenis perempuan kita lihat dulu nomor 1 di sisi kanan nomor 2 di kiri nomor 3 di tengah nomor 1 sisi kanan ini apa namanya kita pasang dulu ujung kabelnya dengan timah supaya tidak menyebar oke satu lagi untuk groundnya secukupnya saja tidak perlu terlalu banyak karena hanya sebatas memberikan ujung supaya tidak melebar ya seperti ini audio oke kita ingat tadi nomor 1 sisi kanan ini ya kita ulang satu kanan oke kita pasang nomor 1 di kanan kita kita berikan headstring isolasi bakar untuk pelindung nomor 1 di kanan oke kita tidak lupa ini audio bisa perhatikan ground nomor 1 di kanan agar lebih mudah saya akan pemasang dari kiri yaitu nomor 2 berarti ada di sisi kiri ya nomor 2 ada di sini warna merah terhubung dengan pin nomor 2 ya oke warna putih akan terhubung dengan pin nomor 3 atau main atau goal ya ground akan terhubung dengan nomor 1 berada di sini oke sudah terpasang jadi sekarang saya pasangkan tutupnya langsungnya saya pasang untuk juga kita pasang oke jadi kabel rapih tanpa kontak dengan kabel yang lain kita lihat nomor 1 di sini nomor 3 nomor 2 nomor 1 nomor 3 nomor 2 oke kalau sudah kita bakar setelah dibakar kita ukur lagi apakah sesuai dengan jalur yang kita pasang tadi kanan nomor 1 saya berikan ya probe hitam satu harus ground ketemu di sini ini satu ground di sini oke dengan ring dengan tip tidak kontak lurus termudian nomor 3 tengah ya ketemu 3 tengah dengan ground tidak dengan tidak maaf saya ulang ini nomor 3 ini tadi ya supaya terlihat nomor 3 tengah tidak ini nomor 3 tengah ya tidak kontak dengan yang lain kemudian nomor 2 ini harus terhubung dengan ujung paling depan ya berarti lurus oke kita ulang nomor 3 nomor 1 sip berarti sudah lurus kemudian kita bisa memasangnya titik kunci atau soket ini penjepit ya itu harus lurus dengan tak boleh oke kita masukkan kemudian kita pasang penjepitnya penjepitnya ya masuk kita pasangkan kembali penutup oke berarti ini 2 kabel sudah selesai untuk untuk in dan out koneksi koneksi tadi yang ini jenis input ya yang ini jenis output yang output juga akan saya memberikan tanda supaya mudah untuk dikenali ini kita lihat ya oke sip kita beli label lagi dengan nama out disini output ini sudah lengkap tersedia ya input ke aksesoris lain berarti disini masuk ke output ini untuk output berarti ini sisi satunya untuk yang ke input ya oke jadi ada 2 kabel in dan out semoga bermanfaat koneksi ini saya akan berlanjut pada koneksi selanjutnya dengan jenis konektor yang berbeda oke computer audio sampai bertemu pada video selanjutnya masih membahas koneksi dengan berbagai konektor dan jenis koneksi balance atau unbalance salam audio dari Anton Mitraka terima kasih 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 terima kasih